Oh kira-tua, oh kira-tua, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh kira-tua, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh kira-tua, oh kira-tua. conocen real-time Eceo, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh kira-tua, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh kira-tua. Pasti masih ingat dong ya El Roky Siap Sedari kecil Sudah tua Oh ya gak kerasa ya Bulan Jurnal sudah mau habis Oke yuk kita mulai Ibadah El Roky pada minggu ini Sebelumnya kita nyanyi Tanganku ada dua Tanganku ada dua Lima-lima jaringan Kususun dan kulipan Lalu aku berdoa Tanganku ada dua Lima-lima jaringan Kususun dan kulipan Lalu aku berdoa Tuhan Yesus Kami akan memulai ibadah pada minggu ini Kiranya kumperkati dari awal Hingga akhir Dan mengatur Yesus Kami sudah berdoa Amin Teman-teman Yuk kita semua bangkit berdiri Kita memuji Tama Tuhan Yuk kita nyanyi lagu Kumasuki gerbanya Masuki gerbanya Masuki gerbanya Dengan hati bersyukur Alamannya dengan pujian Kami akan memulai ibadah pada minggu ini Masuki gerbanya dengan hati bersyukur Alamannya dengan pujian Alamannya dengan pujian Kami akan memulai ibadah pada minggu ini 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 Bukan menarik Seperti tidak menarik Katilah rata ada di dalamku Bukan menari seperti tidak menari Udah tua atjang ada di dalam tu Bukan menari seperti tidak menari Bukan menari, bukan menari Bukan menari seperti tidak menari Bukan menari, bukan menari Bukan menari, seperti tidak menari Bukan menari, seperti tidak menari Bukan menari, seperti tidak menari Semuanya kita menyanyikan lagu Bojiat Allah Menciptakan Sayang Semuanya kita menyanyikan lagu Bojiat Allah Menciptakan Sayang Untuk kemuliaannya N-U-L-I-A, N-U-L-I-A, N-U-L-I-A Untuk kemuliaannya Allah Menciptakan Sayang Untuk kemuliaannya Menyembali dia Menyembali dia Menyembali dia Untuk kemuliaannya Allah Menciptakan Sayang Untuk kemuliaannya Mengenal dia Mengenal dia Mengenal dia Mengenal dia Untuk kemuliaannya Allah Menciptakan Sayang Untuk kemuliaannya Mengasihinya 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 Untuk kemuliaannya Allah Menciptakan Sayang Untuk kemuliaannya Mengenal dia Mengenal dia Mengenal dia Mengenal dia Mengenal dia Yuk teman-teman Sekarang kita siapkan hati kita Kelihatan kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita menyanyikan Yesus Ayo Ku panggil Yesus Ku undang Masuk Dalam hatiku Yesus Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku, sucikan, uruskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku, sucikan, uruskan semua dosaku. Mari kakak rumah, Tuhan Yesus sekarang kami akan mendengarkan firmanmu, Tuhan berkatilah agar firmanmu menjadi rewa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan kakak, selamat hari minggu semuanya, selamat menengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memperkati. Shalom adik adik, bertemu lagi di minggu ini bersama Kak Fani. Nah, di bulan ini kita masih membahas tentang penciptaan. Untuk minggu ini, kakak akan membawakan cerita tentang pohon yang ada di Taman Eden. Ya, apa itu? Ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Oke, nah firman Tuhan kali ini kita akan ambil dari kejadian 2 ayat 9 dan kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Yuk, kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Kejadian 2 ayat 9 Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selanjutnya, kejadian 2 ayat 15 sampai 17 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, itu adik-adik firman Tuhan kita untuk minggu ini. Jadi, dari firman tadi kita sudah mengerti ya, Tuhan menciptakan sebuah taman yaitu Taman Eden. Di tengah-tengah taman itu ada dua pohon yang tidak boleh dimakan. Ya, itu apa tadi? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Ya, oke itu adik-adik. Tuhan melarang kita untuk memakan buah dari dua pohon itu. Apa tadi? Adik-adik masih ingat tidak? Ayo, pohon apa tadi? Ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Kenapa kita tidak boleh memakan pohon yang baik dan yang jahat? Itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena ketika kita makan, kita akan mati. Mati? Tapi, bukan mati jasmani ya. Di sini yang disebut mati itu adalah mati rohani. Mati jasmani dan mati rohani itu yang seperti apa ya? Adik-adik tahu nggak di rumah? Ayo. Nah, mati jasmani itu seperti kalau ada-adik pernah ini nggak? Mungkin lihat saudaranya atau siapa, tetangganya gitu yang meninggal. Dia sudah tidak bisa lagi bernafas, tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa merasakan sakit. Nah, itu mati jasmani. Sedangkan kalau mati rohani, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa makan, beraktifitas seperti biasa. Tapi, kita akan bingung. Kita tidak tahu kita harus melakukan apa. Karena apa? Roh yang ada di dalam tubuh kita ini sudah mati. Jadi, kita bingung. Tidak tahu harus melakukan apa. Seperti itu adik-adik. Oke, adik-adik itu tadi penjelasan tentang mengapa kita tidak boleh memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jatuh. Masih ada satu lagi nih pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk kita makan buahnya. Apa tadi? Ya, pohon kehidupan. Tapi, itu akan kita bahas di lain waktu. Oke? Makanya adik-adik selalu ikut ibadah ya. Tunggu ada cerita-cerita yang menarik selanjutnya ya. Oke adik-adik? Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari kejadian 2 ayat 17. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jatuh itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke adik-adik. Adik-adik hafal ya nanti ya di rumah. Oke? Oke adik-adik. Kakak akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Hambamu juga telah selesai menyampaikan materi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang hambamu ini telah sampaikan pada hari ini Tuhan dapat merema bagi adik-adik. Dan mereka mengerti betul tentang materi yang telah hambamu sampaikan Tuhan. Tuhan, hambamu juga berdoa Tuhan bagi adik-adik. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, hambamu memohon Tuhan. Biarlah berikan mereka kesehatan yang diripadamu Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa-masa ini Tuhan mereka tetap sehat dan kuat di dalam engkau Tuhan. Dan berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa sesuai dengan yang telah engkau ajarkan Tuhan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!